Riasu Guremori Riasu Guremori Bikini style Kenapa ngomongnya gitu? Karena tulisannya tulisan Jepang Kalau lu baca ini Riasu Guremori Ini artinya gitu? Karena ini hiragana Masih mudah dibaca Kalau kata-kata gue udah ga bisa baca Oh gitu ya? Nah ini akhirnya kita unboxing lagi dari High School DxD cuy Setelah terakhir mungkin ada Akeno ya Satu tahun yang lalu ya Akeno ya Itu video gue paling gede ya Akeno Dan banyak banget yang request Bang Rias Guremori nya dong Riasu Guremori nya Banyaknya penonton lo ini Laki-laki sejati Betul laki-laki sejati Yang nonton High School DxD Gak ada yang minta unboxing ISEI gak ada kan? ISEI gak ada ya ISEI gak ada Paling banyak yang minta itu Rias Guremori Koneko 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 Setau gue Koneko ada yang seperempat ya Nah ini Ini tuh brandnya itu unik Kita gak pernah unboxing dari brand ini Sebenernya ini brandnya itu Wave Corporation Dari mana ini? Gak tau cuy ini sebenernya ini brand mana Kalo kata gue sih pasti Jepang sih Dan ini tuh sebenernya bukan dari High School DxD biasanya Ini High School DxD Hero Betul ini High School DxD Hero Dimana High School DxD itu udah ke season ketiga Dan berubah studio Makanya si Rias Guremori nya Berarti ini ada karakter development Moe Moe Gambarnya berubah Art style nya berubah Ini jadi lebih ke Moe Jadi lebih cute-cute gitu Iya mah dari zaman dulu juga cute kali Apa ini kalo ke ISEI? Aduh Oh tapi zaman dulu itu style gambarnya itu lebih ke arah tajem-tajem Oh style gambarnya bukan sifatnya gitu Bukan sifatnya Iya Sekarang kalo ini gambarnya lebih cute-cute loh Lu liat lah mukanya dia jadi cute-cute banget gitu kan Mukanya mah memang cute dari awal juga coy Dia kan presiden harapan setiap murid kan Iya bener sih Udah baik, cantik Perhatian, jagoan Betul Besar Besar lagi kan Besar Hatinya besar Rambutnya panjang lagi kan Iya rambutnya panjang Dan ciri khas Ciri khasnya dia itu ada satu yang nyuncung Yes, itu tuh namanya Ahoge Oh itu tuh ada istilahnya juga? Ada istilahnya, itu tuh namanya Ahoge Ahoge Toge Oh bukan Toge Kalo Toge Kalo Toge mah tuh yang lu makan Iya Toge juga disingkatan Toge apa? Oh iya bener juga, Toge juga disingkat ya Rias Gremuri Rias Gremuri Agak jelek ya Si pasirnya ya Ini mah kayak tembok coy Iya bener Kalo pasir kan warnanya agak coklat gitu ya Terus harusnya teksturnya gak kayak gini lah Ini teksturnya agak kurang bagus Harusnya dia agak bergelombang dikit lah Betul Kayak yang si Alice bagus kan Atau gak terakhir gue unboxing si Kiana Kiana Warnanya kan pasir Warnanya pasir Ini bener-bener paling jelek sih Dia tuh ngejualnya bukan ngejual base nya Iya bener bener Dia ngejualnya sesuatu Tapi ini keren lah Pinggirnya ada kayak Merah Merah Merahnya merah chrome Ciri khas Rias Gremuri Betul Ciri khas Rias Gremuri Betul Ini tadi Ahoge nya mana? Ini kalo ilang jelek ya Iya Itu Ahoge Ini kalo ilang jelek sih ya Bagus nih Kalo ilang Ini ujungnya agak transparan coy Iya Jadi rambutnya itu emang Oh semuanya Dia tuh pake PVC nya yang agak-agak transparan Oh dari ujung sini ya transparan nya Iya betul Oh Oh anda 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 Hati-hati jari anda Ini bisa di cash off Gak bisa Oh ini gak bisa Oh ini gak bisa Cuma ini Ini apa lagi yang harus di cash off pak Cuma liat Apa lagi yang harus di cash off ya Apa lagi yang harus di cash off Saya fokus ke mukanya sih Oke Are you sure about that? Apa lagi yang harus di cash off Yape Oh iya nih mukanya dari Kan gue nonton High School Day itu cuma 2 season kalo gak salah Oh udah nonton 2 season dah? 2 season Memang agak beda ya Memang agak beda ya Emang Yang ini tuh lebih cute Lebih kayak bulet-bulet gitu tau gak Lebih kayak kawaii-kawaii Betul kalo gak ada ahoknya Coba kita pasang gini Coba kita pasang gini Tapi ini gak ada itunya ya Gak ada buku manual ya Gak ada buku manual ya Jadi kita pasangnya bebas Tapi mungkin karena memang ke arah depan Ke arah depan Ke depan dia gini ya Ke depan ke depan Serius ya Nah iya gitu Bisa gak? Saya takut tangan saya menyentuh sesuatu yang tidak-tidak Tapi ya setiap studio yang bikin Rias Gremory sih pasti kayak gini-gini semua konsepnya Nah ini baru Rias Gremory Ya bener-bener Rias Gremory Ya bener Tapi memang sih kalo kita omongin Rias Gremory Ya pasti bikinnya agak gini-gini ya Ya pasti bikinnya begini-begini sih Karena memang animenya kan kayak gitu Tapi maksudnya ini tuh kalo kata gue agak sedikit keterlaluan Tapi ini bahaya sih Karena langsung skin tune-nya gitu kan Iya Jadi ini rentang kotor gitu gak Betul ini gampang banget kotor Bagus ini bahan PVC-nya bagus ya Bahan PVC-nya bagus Ini berat loh Iya Terus si rambutnya sih yang gue bagusin Berapa rambutnya itu? Ini harganya 2,7 Wah mahal ya Dan ini masih ready stock sih Mahal karena kayak gak pake apa-apa kan Kayak gak nge-bodel apa-apa kan Iya tapi kan bahannya banyak Apa yang banyak bahannya? Banyak lebih tebel PVC-nya Iya rambutnya juga lebih banyak Tapi kadang-kadang yang bikin mahal kan karena Pernak-pernik bajunya yang detail banget gitu kan Misalnya roknya transparan Udah kayak rendah-rendah Ini kan gak ada apa-apa Tapi ini lebih tebel Lebih banyak pake bahannya Gimanapun juga ini bahannya lebih banyak Sebentar ini bakal beding ke depan gak? Gak akan Gak akan ya Gak lah gak akan lah Karena kan pake besi Oh dia pake besi pintar ya Karena Karena iya ini Bopannya berat Karena ini dia skremori Jadi harus Harus ditopangnya sama besi Ini bagus lah Cuma gak itu Apa yang bagus? Ini tadi ngomong bagus-bagus terus Cuma dijelaskan apa yang bagus Ini bagus Konsep figurnya cakep Figurnya cakep Tapi ya itu Ada satu kekurangan Kalo kata gue ini terlalu berlebihan Apanya? Bahkan memang gini Desk Gimori itu Bodinya memang kayak gini Iya Emang begini Tapi bajunya rasanya gak ada Dia pake baju kayak gini Atau ada ya? Pantai ini kan Pantai fashion kan Kalo Katanya gue mendapatkan informasi Katanya Ada ya? Ternyata ini ada Ternyata tadi Ternyata dia Gua dulu ini sampai setiga gak ada Masa sih? Kayaknya Dedeol nontonnya versi yang lain Ada Bisa jadi Tapi ini terlalu ekstrim lah Ini bukan bikini kata gue Ini Ini Mikro sesuatu Ini linjeri ya Ini bukan linjeri juga Ini bukan linjeri juga Ini gila sih emang Ini ekstrim banget sih Jadi pada saya kalo Indik hidupannya Kayak gini lu Wah habis sih udah sih Lu bisa Dicubit kerang coy Dicubit kepiting sih Gila sih tapi Kita lihat dari segi artis Betul Tapi posenya bagus Pose bagus Jadi ini pose lagi Baga apa bikin pose Dilihatnya enakin gitu Lagi stretching Lagi gini Lagi stretching Terus si rambutnya Lekukan tubuhnya juga bagus Kecepit di belakang Rambutnya Alurnya bagus Terus Kakinya juga bagus Kakinya juga bagus Terus dia kan emang Dia rada-rada thick ya Karakternya ya Jadi Sama ada Shading badannya itu bagus Yang membuat Lekukannya itu jadi kelihatan Bener Karena kalo gak ada shading Jadi kayak si put Polos Terlalu polos Polos kan Rambutnya Bagus Warnanya Gradasi Transparan Gua perasan ini bener transparan Atau warnanya sih Tuh Kena lampunya dia ngegelapin Maksudnya sih Tuh iya Ini transparan ya Agak-agak transparan Iya Bener Nah kalo Eh iya bener tuh Transparan Yang atas juga Yang atas juga ya Oh iya tuh kelihatan tuh Jadi kalo di sinar matahari Jadi merah gitu ya Jadi merah Sebelah sini juga kelihatan Jadi ini bagus sih Ini salah satu rambut Yang paling bagus yang perlu gue liat Oh gitu ya Betul Karena dia berani pake yang Transparan Tapi sebenernya gua lebih suka ya Gua lebih suka kalo ujungnya gak transparan Ada kan kena-kena kan Bener Yang ujungnya Tiba-tiba Tiba-tiba di sinar jadi transparan Tapi kalo kata gua ini Ada bagian ngedove sih Jadi bagian lebih tua Ada shading hitamnya Bener Jadi shading-shadingnya bagus Tapi memang warnanya Warna rambut merahnya Kurang merah Semerah Rias Gemori Rias Gemori Rambutnya merah ini nih Crimson Crimson hair Oh gitu namanya ya Warnanya kan warna crimson Merah darah Kayak gitu kan Ya ini tuh kesannya agak lebih Ini agak lebih Coklat Orange gitu ya Ya maksudnya Merahnya tuh gak merah darah Merah darah Atau mungkin kan DxD Hero Siapa tau DxD Hero Kita kan belum nonton kan Coba komen Kira-kira DxD Hero Warna rambutnya kayak gini Atau gak Ini udah di stok ya Ini udah di stok 27 ya 2,7 juta Mahal sih Tapi dia memang menang karakternya kuat Bener Menang karakter kuat Dan ini juga detailnya cukup bagus lah Jadi kayak kukunya masih dikutekin Berat lagi Jadi ngera ringan ya Tentunya ini berat Full dia Full Gak ada yang kopong Gak ada Gak ada yang kopong ya Kalau kopong silikon Nah itu Salah satu kekurangannya Yang gue pikir Oh yang kemarin Yang posisi Akeno itu silikon Nah kalau Akeno kan Bodinya silikon Kalau ini ternyata Bodinya dia PVC cool Sebenarnya gue berharap Silikon juga Wah tapi cukup kotor men Nah iya sih Kalau gitu cukup kotor Dan biasanya kayak waktu itu Di lehernya ada Ada kayak Daging gitu kan Oh kelipet Iya 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 Tapi kalau ini PVC ini lebih tahan lama lah Mulutnya juga lubang tuh Iya bener Mulutnya juga di scalp ke dalem Di scalp ke dalem Bukan cuma di gambar doang Bener Matanya bagus Rapi Dan ini mukanya ya Walaupun ini season ketiga Lo tau ini Rias Gremori Liat tadi mukain uang juga Iya 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 Ini sih Gue liat ininya sih Liat Auge Liat Kaulik Ini tuh namanya Kalau bahasa Inggris itu Kaulik Kalau bahasa Jepangnya itu Auge Bahasa Sundana Poni Sundanya apa ya Poni nyimpil Tapi ini memang menjual Bodi banget sih Bener bener Base nya biasa aja Bajunya juga biasa aja Bajunya Bukan gak bajunya biasanya Bajunya gak ada Minus banget ya Cuma segaris coy Tapi Gue gak tau nih Ini antara Baju Renang atau Bihun coy Kayak Bihun sih Iya Jadi yang beli udah pasti Kalian dicap mesumers Iya bener Kalau beli ya Pasti Ini di rumah gue Cewe gue ngeliat juga Itu apaan Kok udah itu Aduh Oke kita lihat detail lagi kalian Rasepernya Aduh Potrian Aduh Tarik Baik Brush Coca Bi Moi ounced Per Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton